Halo guys, apa kabar kalian semua bertemu lagi bersama Mimin Di hari ini Mimin akan sampaikan berita Timnas Indonesia Tapi sebelum nonton jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys Oke kalau sudah mari kita lanjut Setelah dipastikan gabung Oxford United, Marcelino Ferdinand dihadapkan pada tantangan besar untuk membuktikan kualitasnya Sebelum gabung Oxford, Marcelino gabung klub kaste kedua Liga Belgia, KMSK D'Inze Selama satu setengah musim, gelandang yang akrab di Sapa Marcheng ini hanya diberikan kesempatan bermain tujuh kali dengan total 134 menit di atas lapangan Dari jumlah itu, Marcelino Ferdinand masih bisa mencetak satu gol yang dibuatnya di babak playoff degradasi pada musim 2022-2023 Kiprah Marcelino Ferdinand sejak bergabung dengan KMSK D'Inze pada Januari 2023 memang tidak berjalan mulus Selain karena minim jam terbang, ia juga kerap dihantam cedera Marcheng Kiha terkadang mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia, baik senior maupun U23, di luar kalender FIFA sehingga ia kerap menghilang dari skuad KMSK D'Inze Setelah kontraknya habis bersama KMSK D'Inze pada musim lalu, Marcelino Ferdinand menyeberang ke Inggris untuk bergabung dengan Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris yang dipunyai oleh ketua PSSI, Eric Thohir Oxford United adalah wajah baru di Championship 2024-2025 seusai promosi dari League One atau divisi ketiga Liga Inggris Eric Thohir menggandeng Anindya Bakri sebagai bos di tim berjulukan Yellow itu Marcelino Ferdinand menjadi pemain Indonesia keempat yang berkarir di Inggris menyusul Elkan Bagot di Blackpool, Justin Wupner di Wolverhampton Wanderers, dan Nathan Chuaon di Swansea City Namun, ia tercatat sebagai pemain kelahiran Indonesia pertama yang berkancah di Inggris karena Bagot, Hoopner, dan Nathan berstatus sebagai pesepak bola diaspora Please Lord, give me a sign, a sign